Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut dimanfaatkan Peng Prof. Pasi Sumut untuk melakukan konsolidasi sekaligus pembahasan pengembangan olahraga atletik di Indonesia. Ketua Pasi Sumut David Luther Lewis menyebutkan bahwa PON memberikan dampak yang sangat baik dalam pengembangan olahraga atletik, salah satunya penyediaan fasilitas stadion yang bertaraf internasional. Hal inilah yang ingin ditularkan kepada provinsi-provinsi lainnya agar bisa membangun fasilitas dan infrastruktur olahraga yang representatif demi kemajuan olahraga atletik di masing-masing daerah. Selain itu dirinya juga mengaku puas dengan anima masyarakat selama penyelenggaraan cabur atletik PON Sumut. Bukan saja dari pelatih maupun atlet tetapi juga dari seluruh penonton yang kita lihat sangat-sangat ramai dan sangat-sangat ingin menonton bagaimana para atlet insan olahraga ini bertarung di PON kali ini. Dan ini semoga menjadi momentum terbaik untuk atletik di negara kita ini, di tanah air kita ini agar menciptakan bibit-bibit yang nantinya berpotensi mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Sementara itu sekjen PP PASI Tigor Tanjung merasa senang dengan prestasi luar biasa yang dicetak selama PON 21 yakni terciptanya 5 rekor nasional dan 3 rekor PON baru. Membanggakan, sampai dengan hari keempat ini sudah ada 5 rekor nasional yang baru dan 3 rekor PON yang baru. Saya harapkan dengan sisa beberapa hari lagi PON ini masih akan tercipta lagi hasil-hasil yang membuat kita semakin bangga dan mencapai prestasi-prestasi internasional. Terima kasih. Tigor menambahkan saat ini pihaknya masih terus memantau dan langsung melaksanakan pemusatan latihan nasional. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan.